Beralih ke masalah lain, pemirsa. Beberapa waktu lalu kita selalu disubuhi info-info tentang binatang super cepat, bisa melintasi wilayah dalam waktu singkat. Binatang yang disebut-sebut sebagai tunggangan Nabi SAW yang populer dengan sebutan burog. Apakah burog ini binatang yang memang ada atau hanya mitos belakang? Beralih ke masalah lain, tidak dari mana sumber penggambaran ini berasal. Lukisan makhluk dengan ciri seperti itu juga sering kita dapatkan dan biasanya dikasih nama burog. Gambaran itu bahkan divisualkan dalam bentuk patung, boneka atau kostum yang dirangkai dengan upacara adat atau peringatan-peringatan. Seperti di sebuah daerah dikenal istilah tabuik. Tradisi yang diadakan di awal Muharram itu selalu menyertakan simbol burog berupa patung dari kayu dan rotan. Bentuknya seperti kuda besar, bersayap lebar, dan berkepala wanita cantik. Saking kreatifnya, pernah pula replika kuda berkepala wanita berwajah cantik itu diberi jilbak. Di daerah lain bahkan ada tarian tiga burog berbentuk kuda terbang dengan berkepala seorang wanita cantik diiringi musik rebana dan lantunan solawat ketika menyebut event-event penting. Lalu sebenarnya binatang apakah burog itu? Apakah binatang ini fakta atau mitos? Penggambaran yang bermacam-macam itulah yang menjadikan burog sebagai mahluk mitos. Burog sendiri sebenarnya mahluk yang nyata benar-benar ada karena banyak disebutkan dalam hadith-hadith nabi yang dapat dipertanggungjawabkan. Binatang itu memang tunggangan Rasul SAW saat melakukan Isra' dan Mi'raj dengan gambaran yang berbeda dengan gambaran kebanyakan orang. Di dalam hadith yang diriwetkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan, Kemudian aku diberikan seekor binatang yang lebih kecil daripada bagal, peranakan kuda dengan keledai, namun melebihi keledai putih. Al-Jarud mengatakan kepadanya, itu adalah burog wahai Abu Hamzah. Anas mengatakan betul, dia binatang itu meletakkan langkahnya sejauh pandangan mata. Di dalam hadith yang diriwetkan oleh Tirmizi dari Huzaifah bin Al-Yaman dituturkan bahwa, Rasulullah SAW telah diberikan seekor binatang yang punggungnya panjang dan langkahnya adalah sepanjang mata memandang. Mereka berdua, Rasulullah SAW dan Jibril AS tidaklah terpisahkan di atas punggung burog, sehingga mereka menyaksikan surga dan neraka. Kemudian mereka berdua kembali pulang ke tempat semula ketika berangkat. Imam Nawawi menyebutkan bahwa menurut para ahli bahasa, burog adalah nama binatang yang ditunggangi Rasulullah SAW di malam Isra. Imam Nawawi menyebutkan bahwa menurut para ahli bahasa, burog adalah nama binatang yang ditunggangi Rasulullah SAW di malam Isra. Az-Zubaidi dalam kitabnya, Al-Muhtasar Al-Aim dan pemilik kitab At-Tahrir menyebutkan, burog adalah binatang yang ditunggangi oleh para nabi SAW. Az-Zubaidi dalam kitabnya, Al-Muhtasar Al-Aim dan pemilik kitab At-Tahrir menyebutkan, burog adalah binatang yang ditunggangi oleh para nabi SAW. Pernyataan ini masih harus dibuktikan dengan dalil yang sahih. Menurut Ibnu Durei, burog berasal dari kata al-baruti atau kilat insyaAllah ta'ala, karena kecepatannya. Ada yang mengatakan dinamakan burog karena terlalu bersih, mengkilat dan sangat cepat. Ada yang mengatakan karena warna putihnya. Lalu apa hakikat dari binatang burog itu? Seperti apakah dia? Apakah dia memiliki sayap? Berapakah kecepatannya sekali dia melangkah? Bagaimana mungkin saat mengendari burog, nabi Muhammad SAW bisa selamat melintasi atmosfer bumi? Wallahu'alam, hanya Allah SWT yang tahu, karena itu semua adalah termasuk perkara-perkara ge'id yang kita tidak bisa mengatakannya, melebihi dari keterangan teks-teks yang sahih. Kita pun tidak dituntut untuk mencari jawabannya. Kita hanya dituntut untuk mengimaninya saja. Apabila hal-hal itu ada manfaatnya bagi kehidupan manusia, pastilah Rasulullah SAW menjelaskannya kepada kita. Wallahu'alam. Salah satu kesunahan dalam sholat adalah khusyuk. Makna khusyuk tentu tidak hanya memfokuskan pikiran dan hati, tapi juga menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan sesuatu yang bukan bagian dari gerakan sholat. Allah berfirman, Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Oleh karena itu, orang yang sedang sholat, dimakruhkan untuk melakukan selain gerakan sholat. Ada banyak riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW juga kerap melakukan gerakan tertentu saat sholat yang bukan bagian dari rukun. Dari Urwah, dari Aisyah RA berkata, Aku meminta dibukakan pintu, sementara Rasulullah SAW sedang melakukan sholat sunnah, dan pintu berada di arah Qiblat. Kemudian beliau berjalan ke kanan atau ke kirinya, lalu membuka pintu dan kembali ke tempat sholatnya. Hadith Riwayat An-Nasa'i Di hadith yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh membunuh Aswadaini, dua binatang hitam saat sholat, kalajengking dan ular. Hadith Riwayat Ahmad Sebentar itu, banyaknya gerakan yang dilakukan sebenarnya tidak diberikan batasan dalam syariat. Ulama berpendapat tolok ukur sedikit atau banyaknya gerakan adalah murf atau kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Jika masyarakatnya menilai bahwa menggaruk saja sudah disebut banyak bergerak dan dilakukan tanpa kebutuhan, hal tersebut dapat membatalkan sholat. Adapun gerakan yang dilakukan karena ada kebutuhan, maka tidak membatalkan sholat meskipun gerakannya banyak. Allah Ta'ala berfirman, Jika kamu dalam keadaan takut, bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 239 Dari ayat ini, ulama berpendapat bahwa jika seseorang sedang sholat, tiba-tiba bertemu musuh, bencana, ataupun binatang buas, maka dia boleh bergerak atau berlari ketika sholat, karena kondisinya sedang darurat dan sholatnya tidak batal. Juga ketika seseorang merasa gatal dan ia tidak tahan sehingga mengganggu kehusuannya, maka dia boleh menggaruk badannya yang gatal tersebut. Lalu, bagaimana jika gigitan nyamuk tidak berhenti dan terus-menerus menciptakan gatal ketika sholat? Salah satu cara agar kita terhindar dari gigitan nyamuk adalah memakai lotion anti-nyamuk sebelum kita sholat. Sovel bisa tahan hingga 8 jam, sejuk dan tidak lengket di kulit. Lotion ini mampu menolak nyamuk dengan dua perlindungan, yaitu dengan aroma dan rasa yang tidak disukai nyamuk, sehingga dapat mencegah dari gigitan nyamuk demam berdarah yang suka menggigit di siang hari. Ini adalah lotion anti-nyamuk halal pertama di Indonesia. Aman dipakai untuk menangkal gigitan nyamuk di dalam maupun luar rumah, juga ketika kita beribadah. Insya Allah, dengan pelindungan dari gigitan nyamuk, ibadah sholat kita menjadi lebih husyuk dan tenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!